Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang selalu saya bilang hanya sepanjang lidah gak ada gunanya nol buat kita kosong kita bertanya memang ini tahu ini panduan hidup saya, saya butuh juga bukan untuk mengetes pematirinya, biasa saya bahasakan kalau bertanya jangan mengetes saya ya, karena ada orang begitu dia sudah tahu ini sebenarnya tapi dia sengaja nanya nanti bikin heboh dengan itu tapi Allah sementara tahu niatnya ini malah-malah lebih niat dan ini yang akhirnya jadi banyak fitnah sekarang terjadi diantara para da'i seakan-akan di youtube itu da'i sama da'i diberantemin, persis video game ustad ini vs ustad ini apa ini kalau kita berpikir akal sehat, apa tujuannya orang itu mengangkat, untuk apa untuk apa, menghibuhkan di tengah-tengah masyarakat membuat para da'i berantem gak ada gunanya Allah tahu loh niatnya jangan gitu bertanya, bukan untuk mengetes memang saya butuh ilmunya ini yang terjadi di kalangan para sahabat ridwanullahi alihim mereka bertanya pada Nabi SAW tapi bukan untuk pamer sama temannya bukan untuk menguji Nabi SAW tidak, memang butuh jawaban disini tentunya hukum syari'inya bagaimana sahabat bertanya dan banyak sekali riwayat dimana para sahabat bertanya pada saat mereka butuh ya Rasulullah begini ya Rasulullah begini ya Rasulullah tambahkan kami jawabannya maka itu semua dibolehkan tapi dengan syarat-syarat tadi tentu dengan mengikhlaskan niat ya, karena kalau orang hanya karena mau pamer sama temannya hanya mau mengetes pematikan gak ada gunanya buat dia minimal manfaatnya tidak ada minimal sekali dan beratnya kalau Allah hitung dosa tapi kalau dia niat ikhlas memang bertanya karena dia tidak ngerti lalu akhirnya dijawab dan orang lain jadi ngerti maka dia panen pahalanya seratus-dua ratus orang yang dengar seribu-dua ribu orang yang dengar gitu kan itu luar biasa manfaatnya orang lain jadi tahu gara-gara dia asal dia ikhlas kan dia panah